Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat semuanya, kita berjumpa lagi melalui versi online perkuliahan pengantar surveying dan informasi geografis mata kuliah TLA 110. Topik minggu ke-10 ini, sudah saya berikan versi PPT sebelumnya, di versi ini saya akan coba jelaskan untuk setiap slide-nya, jadi mohon diperhatikan. Ada pun outline dari perkuliahan ini adalah pengambilan data surveying atau peliputan data dengan metode fotogrametri. Metode proses peliputan data geografis secara umum dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pengukuran secara terestris atau pengukuran di lapangan yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Kemudian yang kedua yang akan kita pelajari saat ini adalah metode peliputan dengan metode fotogrametri. Dan yang nanti akan selanjutnya kalian pelajari, metode proses peliputan data geografis dengan penginderaan jauh. Nah, jadi dalam lima elemen informasi geografis, pengadaan data dengan fotogrametri, lalu pengadaan data dengan survei terestris dan juga survei penginderaan jauh merupakan salah satu elemen awal dalam proses pengadaan data dan informasi dari geografis. Sistem informasi geografis ini adalah gabungan dari suatu sistem dari mulai pengadaan data, kemudian preprocessing, lalu ada data manajemen, dan kemudian ada proses analisis dan manipulasi, kemudian dihasilkan suatu produk. Kita kembali lagi ke definisi dari peliputan data dengan metode fotogrametri. Mungkin sudah kalian baca di sini, jadi fotogrametri itu adalah suatu ilmu. Suatu ilmu juga bisa bersifat suatu seni dan juga suatu teknologi. Di sini tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang artinya dapat dipercaya tentang suatu objek fisik dan keadaan di sekitarnya untuk di permukaan bumi. Nah, proses dari fotogrametri itu sendiri adalah melalui perekaman dan juga melakukan pengamatan atau juga melakukan pengukuran dan interpretasi dari fotografis atau juga rekaman gambar gelombang elektromagnetik. Jadi, fotogrametri itu tidak hanya sekedar dari alat foto. Selain alat foto, juga termasuk rekaman dari gambar gelombang elektromagnetik. Atau mungkin nanti kalau kalian mendengar ada pengamatan menggunakan lidar. Itu termasuk ke dalam metode fotogrametri. Definisi fotogrametri di atas itu, tadi saya sudah sebutkan, mencakup dua bidang kajian. Yakni yang pertama adalah fotogrametri metrik yang berkaitan dengan pengukuran atau pengamatan berdasarkan presisi untuk menentukan ukuran dan bentuk dari suatu objek. Lalu yang kedua adalah fotogrametri interpretatif yang berhubungan dengan pengenalan dan identifikasi objek. Di sini kita berbicara tentang objek di permukaan bumi. Coba kalian perhatikan, itu terdapat perbedaan yang signifikan antara fotogrametri yang bersifat metrik dan bersifat interpretatif. Kemudian kita membicarakan tentang sejarah metode fotogrametri. Di sini seorang Perancis pada tahun 1849 yang kemudian dikenal menjadi bapak fotogrametri adalah orang yang pertama kali menggunakan foto udara untuk pengamatan yang dilakukan secara praktis tentang objek-objek yang ada di permukaan bumi. Nah, waktu itu untuk mendapatkan foto udaranya itu tidak menggunakan pesawat terbang seperti sekarang. Mereka menggunakan layang-layang atau balon udara. Nah, setelah itu mulai berkembang lagi metode fotogrametri yang juga dilakukan oleh beberapa pakar. Di antaranya Deville pada tahun 1886, kemudian Carl Pulfridge pada tahun 1909, dan banyak lagi. Nah, metode fotogrametri kemudian berkembang sampai saat ini, sampai modern saat ini, itu salah satunya adalah berkat jasa dari Wright Brothers pada tahun 1902, yang mana pada saat itu mereka menemukan pesawat udara. Nah, dengan menggunakan pesawat udara tersebut, alat foto, kemudian alat lidar yang merekam dari gelombang elektromagnetik digunakan pertama kalinya untuk pemotretan objek-objek di permukaan bumi pada tahun 1913. Kemudian secara insensi, foto udara juga digunakan pada Perang Dunia Pertama dan juga Perang Dunia Kedua, di mana untuk survey recognition maupun untuk keperluan intelijen. Kita bicara tentang konsep dasar dari fotogrametri. Yang pertama, pemotretan udara dilakukan dengan menggunakan alat kamera yang dipasangkan pada pesawat berawak atau tidak berawak untuk bisa memotret berbagai objek di permukaan bumi pada suatu area. Nah, foto udara itu sendiri untuk bisa mencakup luasan area yang kita inginkan, biasanya terdiri dari beberapa foto. Jadi, kalau kalian bayangkan hasil fotonya itu seperti bagian-bagian dari puzzle yang kemudian nanti akan saling disambung-sambungkan antara satu sama lainnya untuk bisa membuat satu foto untuk area besar yang kita inginkan. Nah, jadi proses yang kedua adalah proses pertampalan dari berbagai foto udara itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah proses restitusi untuk model tiga dimensi. Ini maksudnya apa? Ketika terjadi pertampalan antara berbagai gambar itu, nah, gambar tersebut kemudian akan diproses atau direkonstruksi agar sesuai dengan kondisi pada saat pemotretan dilakukan. Sehingga akan dapat dibuat model tiga dimensi dari objek yang ada di permukaan bumi dan akan didapatkan informasi geografis atau informasi objek yang ada di permukaan bumi ini sesuai dengan data yang direkamnya. Yang keempat adalah proses plotting dan digitasi. Nah, di sini adalah dari hasil restitusi itu, dari hasil model tiga dimensi itu, kemudian dilakukan digitasi sesuai dengan kebutuhan data informasi yang kita inginkan untuk wilayah area kita. Contohnya untuk data ketinggian permukaan bumi. Nah, hasil plottingnya tersebut nanti akan menjadi suatu peta base atau peta dasar yang dapat menggambarkan ketinggian permukaan bumi berdasarkan hasil dari metode fotogrametri. Yang terakhir adalah proses penyimpanan hasil dari plotting atau digitasi akhirnya tersebut. Dapat berbentuk hard copy atau dapat juga berbentuk digital. Jadi, poin-poin dari konsep dasar fotogrametri, yang pertama pemotretan udara, kemudian yang kedua adalah proses pertampalan dari beberapa hasil pemotretan udara, yang ketiga proses restitusi dari model tiga dimensi, hasil pemotretan, kemudian proses plotting atau digitasi, dan yang terakhir, yang kelima adalah proses penyimpanannya. Pembahasan selanjutnya adalah produk-produk dari fotogrametri itu sendiri. Yang pertama adalah mosaik foto, ada yang bersifat uncontrolled, semi-controlled, dan juga control. Kemudian, peta garis atau line map yang berformat data vektor, masih ingat kan tentang data vektor. Kemudian, yang kedua adalah peta foto atau fotomat yang berformat raster. Kita akan bahas mengenai mosaik foto itu sendiri. Mosaik foto udara adalah hasil dari penggabungan dari dua foto atau lebih yang saling overlap untuk membentuk suatu gambaran tunggal yang saling bersinambungan dari suatu daerah. Uncontrolled atau tanpa control, ini disusun dari foto yang tidak direktifikasi atau yang tidak memiliki titik kontrol di lapangannya. Lalu, kontrol, yaitu dengan kontrol, kontrol disini adalah titik kontrol di lapangan, adalah jenis mosaik yang paling teliti karena disusun dari foto yang telah direktifikasi. Semi-kontrol hanya sebagian saja data-data yang dikontrol di lapangan, antara kedua jenis mosaik sebelumnya dapat disusun dari foto yang telah direktifikasi, namun tanpa kontrol ataupun sebaliknya. Mosaik terkontrol dan semi-terkontrol ini mensyaratkan ketersediaan titik kontrol di lapangan dan juga adanya perangkat lunak foto. Sehingga kedua metode ini menyebabkan biaya produksinya menjadi lebih tinggi dan juga ketersediaan datanya menjadi relatif lama. Itu perbedaannya dengan jenis mosaik foto udara yang tanpa kontrol. Berikut adalah contoh hasil foto udara mosaik semi-kontrol. Artinya, mosaik ini dihasilkan dari dua jenis mosaik, yaitu mosaik yang tanpa kontrol dan dengan titik kontrol di lapangan. Berikutnya adalah proses pembuatan peta garis secara fotogrametris. Peta garis itu sendiri mengidentifikasikan objek dan bentuk dan serta ukurannya dalam simbol-simbol yang sederhana. Proses pembuatan peta garis itu sendiri, yang pertama, adanya persiapan untuk melakukan pemotakan udara. Di sini, hal yang harus dipersiapkan adalah adanya titik kontrol di tanah atau di lapangan atau di permukaan bumi, lalu kemudian persiapan untuk pemotakan udara. Selanjutnya, tahapannya adalah triangulasi udara dan juga interpretasi foto. Triangulasi udara adalah salah satu proses penting dalam proses akusisi foto udara. Triangulasi udara itu sendiri adalah metode penentuan titik kontrol dengan cara melakukan pengukuran koordinat foto di lapangan. Adapun, interpretasi foto adalah suatu proses dalam menginterpretasi hasil dari pemotretan udara. Jadi, ini adalah proses awal setelah dilakukan pemotretan, lalu dilakukan interpretasi foto. Tahapan berikutnya adalah restitusi dan juga penyempurnaan antara hasil foto udara dengan hasil pengukuran di lapangan. Restitusi, seperti yang tadi saya sudah sebutkan, restitusi adalah proses rekonstruksi foto udara sesuai dengan kondisi pada saat pemotretan. Nah, di tahapan ketiga ini, jadi hasil dari foto udara yang sudah diinterpretasi kemudian dilakukan rekonstruksi foto dan disempurnakan lagi dengan hasil pengukuran di lapangan. Hasil akhirnya lalu disusun sesuai dengan kartografi, masih ingat tentang kartografi, lalu dibuatlah menjadi suatu peta yang disebut sebagai peta garis. Berikut adalah contoh dari peta garis. Bisa dilihat di sini, simbol-simbol yang ada hanya berupa simbol-simbol sederhana. Segi empat, persegi panjang, kemudian garis, lalu lingkaran. Ini hanya bersifat peta yang dengan simbol-simbol yang sederhana. Ini dikenal dengan peta garis atau line map. Topik berikutnya adalah aplikasi dari fotogrametri. Produk dari fotogrametri dapat digunakan oleh berbagai disiplin yang dalam kegiatannya berkaitan dengan lahan atau objek di permukaan bumi. Tergantung dari keperluannya, maka fotogrametri dapat digunakan dalam tahap-tahapan seperti berikut, yaitu survei awal, atau orientasi, atau pengenalan, atau juga studi kelayakan. Sebagai contoh, dalam mengidentifikasi objek, suatu objek dapat diketahui atau dikenali jenisnya berdasarkan ukurannya. Ukuran objek dapat diketahui juga dari panjang, lebar, tinggi, atau volume. Dari foto udara, karena adanya kenampakan objek yang disertai dengan informasi skala yang ada di informasi tepi dari foto udara. Lalu, contohnya lagi, pengukuran ketinggian tempat dan kemiringan lereng. Dan juga, contoh untuk studi kelayakannya, yaitu pemetaan dan revisi dalam peta topografi, di mana sifat-sifat yang paling jelas dari suatu bentuk lahan adalah bentuk tiga dimensinya yang dengan mudah dapat dianalisis dalam suatu model yang stereoskopis. Ini dapat dilakukan dari hasil pemotretan udara. Dengan demikian, penaksiran gambar dari foto udara ini dapat menentukan apakah suatu lahan yang di foto tersebut memiliki topografi yang relatif halus atau kasar. Itu dapat dilihat secara cepat dari foto udara. Kemudian, apakah wilayah tersebut berbukit-bukit, itu berbentuk bulat atau runcing, kemudian kemiringannya, apakah curam atau kalandai, dan berbagai informasi yang cukup banyak dan dapat digunakan dalam studi kelayakan. Informasi-informasi ini dapat didapatkan dari foto udara. Contoh lainnya, dalam perancangan, perencanaan maupun implementasi konstruksi. Contohnya, dalam perencanaan, kemudian perancangan jalan raya. Perencanaan jalan raya memerlukan informasi mengenai bentuk lahan, baik itu ketinggian, kemiringan lerengnya, arah atau jurusan jaraknya, volume material yang diperlukan untuk menambah bentuk lahan yang cekung atau juga memotong lahan yang terlalu tinggi, serta informasi fisiografis lainnya dari suatu area yang akan dilewati oleh suatu jalan. Nah, informasi-informasi tersebut tentunya membutuhkan survei dan pengukuran yang memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Untuk menghemat dan memberikan informasi yang teliti mengenai kondisi lahan dan ukuran-ukuran aspek yang diperlukan tersebut, metode fotogrametri dapat memberikan solusi yang berupa waktu pengukuran yang lebih cepat dan ketelitian yang dapat dipertanggungjawabkan efektif dan juga lebih hemat. Untuk contoh operasional dan pengolahan dan pemeliharaan sebagai contoh dalam pengolahan pemeliharaan operasional hutan lindung biasanya hutan lindung itu berada di lokasi yang jauh dari penduduk atau dari keramaian. Untuk bisa memonitor perubahan luas area hutan lindung tersebut dengan menggunakan foto udara itu akan lebih mudah. Lebih mudah di sini artinya untuk bisa melakukan proses pemeliharaannya kita memerlukan informasi areanya. perubahan area itu dapat diketahui dengan cepat dan juga lebih hemat. Jadi tidak perlu banyak orang untuk melakukan pengukuran. Cukup beberapa orang saja yang dapat melakukan pengukuran dengan metode fotogrametri. Itu salah satu contoh lainnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari foto udara yang dibagi menjadi tiga. yang pertama berdasarkan dari sudut pengambilan datanya. Yang kedua berdasarkan jenis emulsi dan yang ketiga berdasarkan jenis kamera yang digunakan. Jenis foto udara yang dibedakan berdasarkan aspek sudut pengambilan datanya. Dalam hal ini sungguh dan sudut lipatan kamera dibagi lagi menjadi tiga yaitu foto udara vertikal. bisa dilihat di sini di mana letak lensa kamera maupun sumbu kamera yaitu yang tegak lurus garis tegak lurus secara vertikal. Kemudian yang kedua adalah foto udara oblique atau dia miring. Di sini bisa dilihat lensa kameranya juga miring. Kemudian yang ketiga adalah foto udara high oblique atau yang miring sekali. Penjelasannya seperti berikut. Foto udara vertikal itu apabila sumbu kamera pada saat pemotretan atau pengambilan objek dilakukan benar-benar vertikal atau sedikit miring tidak lebih dari tiga derajat kemiringannya. Kemudian foto udara yang oblique atau yang miring apabila sumbu kamera foto udaranya mengalami kemiringan tiga derajat sampai sembilan puluh derajat dari kedudukan vertikalnya dan horizonnya tidak tampak. Di sini dilihat di gambar yang untuk yang foto udara miring yang pink ini tidak terlihat horizonnya tidak tampak. Lalu yang ketiga adalah foto udara high oblique atau yang miring sekali apabila sumbu kamera foto udaranya mengalami kemiringan yang antara tiga sampai 90 derajat dari kedudukan vertikal dari kedudukan vertikalnya dan horizonnya itu tampak. Di sini terlihat ada horizonnya. Berikut adalah beberapa contoh foto udara hasil dari beberapa sudut pengambilan yang berbeda. Bisa diperhatikan kira-kira yang mana sajakah yang dia miring miring sekali dan juga yang vertikal. Bisa terlihat di sini yang vertikal itu yang nomor 4 ya. Sedangkan untuk yang miring sekali dan yang miring mungkin bisa diperhatikan dan coba dilihat kira-kira mana nih yang miring dan yang miring sekali. Oke. Bisa menjawab untuk foto dengan sudut kemiringan yang tinggi itu yang nomor 1 dan 2 sedangkan untuk yang miringnya sedikit itu adalah yang nomor 3. Oke. Perhatikan lagi ya. kita masuk ke keuntungan dari foto udara yang vertikal dibandingkan dengan foto udara yang miring. Yang pertama skala foto untuk yang vertikal kira-kira itu selalu tetap dibandingkan dengan skala foto yang miring. Ini menyebabkan lebih mudah untuk melakukan pengukuran-pengukuran pada foto dan hasilnya juga lebih teliti. Kemudian untuk keperluan tertentu foto udara vertikal itu dapat digunakan sebagai pengganti peta. Jadi hasil foto udaranya itu bisa langsung digunakan sebagai pengganti peta karena bentuknya sudah vertikal. Kemudian keuntungan yang ketiga adalah foto udara vertikal itu lebih mudah diinterpretasi daripada foto udara yang miring. Ini dikarenakan skala dan objeknya itu lebih tetap bentuknya dan tidak menutupi objek-objek yang lain sebanyak yang terjadi pada foto udara miring. Karena kalau yang miring itu kita melihat hanya sebagian pinggirnya atau sebagian dari bagian objeknya dan kadang tertutupi oleh bagian objek yang lainnya. Selanjutnya masuk ke jenis foto udara berdasarkan jenis emulsif atau cetak fotonya atau spekrum elektromagnetiknya. yang pertama adalah black and white atau monochrome BW ini yang paling banyak digunakan dalam aplikasi pemetaan karena jenis filmnya ini adalah yang paling murah. Perkembangan kamera digital saat ini sudah sangat banyak menggantikan penggunaan jenis film pada kamera. Jadi sudah jarang ditemukan kamera yang menggunakan film-film yang kemudian dicetak. selanjutnya jenis foto udara berdasarkan jenis emulsi atau spektrum elektromagnetiknya adalah black and white infrared. Ini digunakan dapat meminimisasi pengaruh adanya cuaca berkabut pada saat pemotretan. Lalu yang ketiga adalah natural color ini untuk interpretasi atau pengenalan feature atau unsur dari objek di permukaan bumi dengan ciri warna yang natural. Kemudian yang ketiga adalah color infrared yang banyak digunakan untuk manajemen sumber daya alam terutama untuk pengenalan feature yang mempunyai kandungan air. Berikut beberapa contoh gambar dari contoh foto udara berdasarkan jenis emosinya. Bisa dilihat di sini panchromatik itu adalah yang black and white. Di sini biasanya menggunakan seluruh gelombang visible. Jadi kalian lihat lagi tuh dalam rentang apa gelombang visible itu. Kemudian untuk yang warna natural atau yang alami itu biasanya foto udaranya itu spektrum elektromagnetiknya itu mendekati ultraviolet atau ultraviolet spektrum ultraviolet yang jarak dekat dengan nilai 0,29 mikrometer. Kemudian yang terakhir ini contoh dari color infrared. Ini biasanya untuk foto udara infrared spektrum elektromagnetiknya antara 0,9 sampai 1,2 mikrometer. Untuk spektrum elektromagnetik ini kalian bisa cek lagi di spektrum mana saja untuk masing-masing hasil foto udara yang dihasilkan. Kemudian jenis foto yang dibagi berdasarkan jenis kameranya. Ini dibagi menjadi dua yaitu foto udara format besar dan yang kedua adalah foto udara dengan format kecil. Saya jelaskan untuk yang foto udara format besar dulu. Foto udara dengan format ini ukurannya adalah 23 cm x 23 cm. Jenis foto ini diambil dengan kamera matrik dan biasanya yang paling umum digunakan dalam metode fotogrametri. Kamera matrik ini biasanya memiliki tiga sudut angle atau tiga sudut bukaan dari lensanya. Ada yang normal angle ada yang wide angle ada yang super wide angle. Ini bisa dilihat bagaimana perbedaannya antara yang wide dan super wide. Super wide itu berarti lebih besar daripada yang wide. Ini bisa dilihat di sini bagaimana lensa itu lensa dari kamera bisa mencakup area kajian yang kita lakukan pemototanya. berikutnya adalah contoh dari hasil pemototan dengan menggunakan kamera metrik 23 cm x 23 cm. Beberapa informasi dari foto udara ini. Yang pertama di sebelah kiri atas ada tanda waktu atau jam yaitu sebagai alat penentu waktu pada saat pemototan. kemudian altimeter yaitu sebagai penunjuk ketinggian terbang terhadap min C-levelnya. Kemudian nivau atau indikator kedataran fotokamera saat pemototan. Di sini bisa ketahuan apakah dia vertikal tadi yang miring atau miring sekali. Kemudian PJ fokus di sini adalah panjang fokus kamera panjang lensa pada saat pemototan. Kemudian beberapa mark atau beberapa titik yang sebagai tanda pada tengah-tengah sisi atau pojok foto untuk penentuan titik utama foto sebagai titik kontrolnya. Berikutnya adalah foto udah dengan format kecil atau small format areal photograph. Ukurannya ada dua yaitu 6 cm x 6 cm atau yang 24 mm x 35 mm. gambar di bawah ini masing-masing menunjukkan jenis kamera untuk kedua ukuran foto di atas yang kamera berformat 6 cm x 6 cm di sebelah kiri dan format 24 mm x 35 mm di sebelah kanan. Itu adalah jenis foto udara berdasarkan jenis kameranya. Selanjutnya, ini adalah beberapa wahana yang digunakan dalam pemototan udara dari mulai yang jaman dulu di sini ada balon udara kemudian layang-layang juga dulu dipergunakan kemudian berkembang menjadi pesawat miniatur dan kemudian juga pesawat dengan berawak yang miniatur ini tanpa awak. Berikut juga contoh salah satu pesawat strike ini pesawat berawak yang cukup satu orang biasanya dipasangkan alatnya atau alat fotonya kemudian digunakan untuk pemototan udara juga. Yang mulai dipergunakan saat ini ada juga alat atau teknologi pemototan udara yang mulai banyak digunakan yaitu drone dimana alat ini di dijalankan dari darat ya dari darat artinya ini bentuknya seperti kapal tanpa awak gitu ya nah di kontrol atau ada remote kontrol yang digunakan untuk sebagai sebagai kontrol kemudi dari alat drone tersebut ya hanya masih ada kekurangannya yaitu untuk area yang luas drone ini membutuhkan membutuhkan beberapa membutuhkan banyak ini banyak gambar untuk bisa meng-cover area yang luas slide selanjutnya adalah geometri dari fotoodara seperti sudah diketahui geometri fotoodara pada dasarnya tidak akan selalu pada kondisi yang ideal atau yang tegak sempurna atau yang vertikal tadi hal tersebut dapat diakibatkan beberapa faktor yaitu adanya pergerakan wahana artinya tempat di mana kamera itu ditempelkan atau dilekatkan itu biasanya mengalami pergerakan atau variasi ketinggian terbangnya dan pergerakan rotasi dari pesawat menyebabkan adanya variasi dari bentuk objek yang direkam lalu pergeseran relief yaitu perpindahan atau pergeseran posisi fotografis dari satu bayangan benda yang disebabkan karena adanya variasi ketinggian permukaan tanah seperti permukaan tanah yang tidak rata gedung tinggi tiang listrik itu akan menyebabkan pergeseran relief pada foto yang dihasilkannya kemudian overlap dan side lab adalah besaran overlap dan side lab itu 60% untuk overlap dan 30% untuk side lab ini menyebabkan adanya paralaks pada foto jadi antar foto antar sapuan dari foto itu sendiri akan adanya overlapping yang terakhir yang terakhir adalah drift dan crab yaitu adanya pengaruh eksternal dalam hal ini pengaruh angin yang mendorong badan pesawat menyebabkan penyimpangan pemotresan dari rencana atau jalur terbang yang sudah dibuat sehingga ada variasi posisi dan itu bisa menimbulkan gap pada hasil foto yang dihasilkan berikut adalah contoh beberapa pergerakan wahananya ini bisa dibaca sendiri disini ini sebagai pengetahuan saja ada yang dia naik turun kemudian ada yang memutar berotasi itu masing-masing ada namanya kemudian terkait skala pada foto udara pada foto udara skala fotonya disebut juga dengan skala rata-rata karena sifat dari proyeksi pada foto udara adalah perspektifnya itu sentral berpusat pada titik utama sehingga skala di masing-masing titik tidak akan sama untuk terrain atau untuk wilayah yang tidak datar kecuali bila foto udara tersebut benar-benar tegak dan keadaan permukaan tanahnya sangat datar dan itu kemungkinan sangat kecil karena itu kondisi yang sangat ideal besarnya skala rata-rata ditentukan oleh tinggi terbang dan tinggi permukaan bumi serta besar fokus kamera oleh karena foto udara mempunyai skala yang bervariasi maka untuk membuat peta dengan skala geometri yang benar foto udara tersebut harus melalui proses yang namanya proses restitusi foto udara saya sudah jelaskan sedikit di awal saya jelaskan kembali proses restitusi foto udara pengertiannya adalah mengembalikan posisi foto udara pada keadaan seperti pada saat pemotretan dengan proses orientasi ataupun melakukan proses rekonstruksi melalui bantuan berkasinar jadi proses restitusi ini adalah proses rekonstruksi foto udara sesuai dengan kondisi pada saat pemotretan ada dua macam restitusi yaitu restitusi foto tunggal atau rektifikasi dan restitusi foto stereo atau ortofoto untuk keperluan restitusi foto tersebut tunggal maupun stereo diperlukan titik-titik kontrol yang diketahui koordinatnya pada sistem foto dan juga sistem referensinya titik-titik kontrol tersebut diperoleh sebagai hasil pengukuran di lapangan dan proses triangulasi udara ingat lagi tadi apa itu triangulasi udara itu terkait tentang skala pada foto udara selanjutnya perencanaan pekerjaan fotografi itu harus mencakup empat hal ini yang pertama adanya pemilihan metode komponen atau proses yang akan digunakan lalu perencanaan peralatan yang akan digunakan jadi kameranya yang seperti apa kemudian wahananya bagaimana lalu perencanaan personil pelaksananya apakah akan menggunakan pesawat tanpa awak atau pesawat dengan awak lalu estimasi biaya dan estimasi waktu pelaksanaannya kapan akan dilakukannya nah secara teknis perencanaan pekerjaan fotogrametri ini harus memperhitungkan penggunaan jenis kamera jenis filmnya jenis pesawatnya tinggi terbang yang akan dilakukan lalu persentase pertampalan ke muka atau ke samping maksudnya ini nanti pada saat menyambung-nyambungkannya itu akan seperti bagaimana hasil dari pemotretannya itu nah di samping faktor teknis yang berkaitan dengan pemrosesan data faktor lapangan yang juga harus diperhitungan adalah yang pertama lokasi pemotretannya apakah dekat dengan lapangan terbuka kemudian kondisi topografiknya lalu kondisi cuacanya angin awan lalu halangan-halangan contohnya apakah harus ada izin gitu ya harus ada apa istilahnya harus ada jika wilayah yang akan kita ukur itu harus memiliki perijian tertentu untuk bisa masuk lalu juga kita harus mengetahui ketika kita melakukan pemotretan udara dengan menggunakan pesawat awak atau tanpa awak kita harus memperhatikan jalur penerbangan sipil di wilayah tersebut dan juga harus diperhatikan daerah-daerah larangan atau daerah-daerah restriktif area dimana itu juga kita harus ketahui oke itu terkait perencanaan pekerjaan dari fotogrametri lalu ketika kita sudah mendapatkan hasil dari pemotretan udara kita akan bicara tentang interpretasi dari foto udara sesuai dengan perkembangannya ada beberapa definisi interpretasi foto udara yang dikenal dari ini American Society of Photogrammetry disini interpretasi foto didefinisikan sebagai pekerjaan pencermatan atau sebagai keperluan untuk mengidentifikasi suatu objek dan memperkirakan signifikansinya dari hasil foto udara kita lalu menurut Colwell tahun 1983 juga interpretasi foto merupakan bagian dari indraja atau remote sensing yang mendefinisikan sebagai pengukuran atau akusisi informasi dari suatu objek atau fenomena menggunakan alat perekam tanpa adanya kontak secara fisik dengan objek atau fenomena yang sedang dipelajari nah dari konsep ini fotogrammetry itu juga bisa termasuk menjadi bagian dari pengukuran atau pengambilan data atau akusisi data dengan menggunakan penginderaan jauh nanti kita kembali lagi bagaimana konsep penginderaan jauh itu nah interpretasi foto udara jadi kalau bisa didefinisikan kembali merupakan identifikasi dari pengukuran atau penerjemahan dari hasil foto untuk bisa memperoleh informasi dari target objek yang kita rekam dalam foto tersebut kegiatan interpretasi foto udara ini terdiri dari yang pertama mendeteksi yaitu kita mengamati ada atau tidaknya suatu objek dalam foto udara tersebut lalu mengidentifikasi yaitu upaya untuk mencirikan atau mengenali objek yang telah dideteksi dengan menggunakan keterangan yang cukup lalu yang ketiga adalah melakukan analisis mengenali lebih dalam secara rinci dan mengumpulkan keterangan lebih lanjut pengenalan target atau objek merupakan kunci untuk melakukan interpretasi dan ekstraksi informasi dari suatu foto udara pengamatan perbedaan perbedaan antara target atau objek dan latar belakangnya meliputi perbandingan target dalam hal ini objek berbeda berdasarkan beberapa atau semua elemen visual visual yang kita dapat lihat dengan mata yang merupakan bagian dari unsur-unsur interpretasi jadi kita bisa melihat suatu foto udara itu kita bisa melakukan interpretasi dengan melihat tujuh elemen visualnya yang pertama yaitu adalah derajat kehitaman atau warna lalu dilihat dari bentuknya dilihat dari ukurannya dilihat dari teksturnya lalu polanya bayangannya dan kemudian yang terakhir adalah asosiasi saya jelaskan satu persatu kita melihat derajat kehitamannya lihat gambar di bawah ini kita bisa melihat tingkat kegelapan atau tingkat kecerahan objek pada foto udara atau citra ini adalah foto lokasi semburan lumpur lapindo genangan lumpur bisa dikenali dengan adanya objek yang berwarna keabu-abuan ini abu-abu dengan rona yang cerah titik semburan lumpur bisa dikenali dengan warna putih jadi diantara genangan lumpur ini ada warna putih ini menunjukkan titik semburan lumpurnya lalu daerah-daerah yang belum tergenang oleh lumpur bisa dikenali dengan objek warna hijau jadi kalau yang abu-abu ini sudah tergenang dengan lumpur lapindo tersebut sedangkan kalau yang warna hijau ini dikenali menandakan lokasi tersebut masih ada vegetasi yang hidup itu kalau dilihat dari warna atau derajat kehitamannya kemudian kalau dilihat dari bentuknya dari bentuknya ini merupakan variable kualitatif yang memberikan konfigurasi atau kerangka suatu objek contoh gedung sekolah pada umumnya itu berbentuk huruf i atau juga berbentuk huruf l atau berbentuk U atau berbentuk persegi panjang itu contoh bentuk-bentuk kita bisa lihat mana yang rumah mana yang dia perkantoran mana yang dia gudang bisa dilihat dari bentuknya kemudian ukurannya merupakan elemen dasar yang digunakan untuk membedakan dua jenis objek dengan ketampakan yang sama namun jenisnya berbeda ukuran objek objek dalam foto udara merupakan fungsi dari skala contoh ukuran bangunan jika ukuran bangunan kecil dapat diidentifikasi sebagai pemukiman sebaliknya jika ukurannya lebih besar dapat menunjukkan sebagai bangunan kantor atau industri itu kalau dilihat dari ukurannya jadi bagaimana kita membedakan antara dua objek dengan bentuk yang sama kita lihat ukurannya jadi kalau bentuknya kotak tapi dia kecil-kecil kita itu bisa identifikasi sebagai pemukiman sedangkan kalau yang lebih besar kita bisa identifikasi sebagai mungkin perkantoran gudang atau mal itu bisa diidentifikasi seperti itu selanjutnya interpretasi dengan melihat tekstur ini diperlukan dalam membedakan berbagai jenis seperti hutan atau kebun dengan melihat derajat kehalusan dari kenampakan pohon-pohon dari hutan atau kebun tersebut contohnya hutan bertekstur kasar belukar bertekstur sedang sedangkan semak itu bertekstur lebih halus jadi kalau kita lihat hutan itu biasanya kasar dan rapat-rapat lalu kalau belukar itu kayak padang rumput itu biasanya teksturnya lebih sedang kalau semak itu lebih halus lagi contoh lainnya adalah tanaman padi yang bertekstur halus lalu tanaman tebu itu bertekstur sedang dan tanaman pekarangan itu bertekstur lebih kasar saya akan berikan beberapa contoh gambar nanti kalian coba untuk melakukan interpretasi dan kita akan membahasnya lagi minggu depan nah kemudian interpretasi unsur yang kelima yaitu pola sebagaimana dengan derajat kehalusan ya tadi yang tekstur pengenalan jenis kumpulan objek dalam suatu area dapat pula dilihat berdasarkan polanya yang pertama contoh kebun karet kebun kelapa kebun kopi dan sebagainya itu mudah dibedakan dari hutan atau vegetasi lainnya dengan pola teratur elemen yang keenam adalah bayangan atau shadow untuk mengenali jenis suatu objek dari foto khususnya sekitar titik utama kadang perlu bantuan bayangan spesifik dari objek tersebut bayangannya juga digunakan dalam membedakan ketinggian suatu objek nah jadi disini maksudnya untuk bisa mengenali suatu jenis suatu objek kita bisa melihat dari bayangan dari objek tersebut contoh cerobong asap menara bak penampungan air yang dipasang tinggi akan tampak jelas diinterpretasi dilihat dari bayangannya lalu yang terakhir adalah asosiasi yaitu pengenalan objek dapat pula dikenali dari keterkaitan dengan unsur atau fenomena tertentu contoh stasiun kereta api itu berasosiasi dengan kereta jadi kalau ada yang panjang dan berbentuk persegi panjang kita tidak langsung bilang itu rumah kalau disana kita mengidentifikasi ada jalur kereta api kita akan mengidentifikasinya sebagai kereta api disitu maksudnya asosiasi itu adanya keterhubungan antara satu objek dengan objek lain di sekitarnya sampai kita ke slide terakhir pada topik pengadaan data informasi geografis dengan metode fotogrametri semoga penjelasan saya bisa dipahami dan jika ada pertanyaan dapat dituliskan pada forum diskusi di model e-learning terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat-sehat semuanya sampai berjumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati